sudah kita ketahui bersama bahwa Power Rangers merupakan adaptasi dari serial Jepang yakni Super Sentai yang diawali dari serial Zio Rangers sebagai Power Rangers tertua mendapatkan lisensi, Saban sebagai pihak yang memproduksi Power Rangers ternyata tidak begitu saja mengadaptasi mentah-mentah seluruh serial Sentai di tahun selanjutnya yaitu Dairanger hanya satu kostum yang dicomot dan adegan Zord serta pertarungannya saja yang diadaptasi mengapa demikian? padahal Power Rangers pertama hampir seluruhnya mengadaptasi Zio Ranger dari gosipnya beredar ada empat alasan nih sob mengapa gosip Sentai Dairanger tidak diadaptasi full oleh pihak Saban Dairanger menurut Geek Heroes merupakan salah satu serial Sentai terbaik baik kostum maupun alur ceritanya tetapi pertanyaannya kali ini mengapa Saban tidak full ambil seluruh unsur Dairanger pada Power Rangers season 2-nya? Saban hanya mengambil kostum Kiba Ranger sebagai wujud Ranger baru untuk Tommy Oliver yang pada season pertama berperan sebagai Ranger hijau alasan pertama mengapa Dairanger tidak diadaptasi full yaitu pihak Saban takut akan season 2 ini tidak sesukses Power Rangers season 1 bayang-bayang kesuksesan Mighty Morphin Power Rangers pertama membuat Saban ragu untuk merubah kostum Kimberly dan kawan-kawan ke kostum Dairanger image Power Rangers sangat lekat pada kostum Dioranger akhirnya Saban mempertahankan kostum Dioranger dan meramu gabungan pertarungan Zord Dairanger menjadi pertarungan Power Rangers season 2 walaupun akhirnya Saban harus sering membuat adegan sendiri dibanding season 1 yang hampir full nyomot adegan Dioranger alasan kedua yakni karena unsur monster yang banyak menggunakan manusia yap, Goma dan musuh-musuh Dairanger sebelum berubah menjadi monster kebanyakan berpenampilan manusia itulah yang membuat susah untuk melakukan edit dan penggabungan adegan jika harus mengadaptasi maka Saban akan mengeluarkan dana lebih untuk pemeran monster yang berwujud manusia alasan ketiga yang beredar adalah isu sensitif antara Amerika dan China saat itu seperti yang kita ketahui Dairangers menceritakan tanah China bahkan pada episode-episode awal para sentai berteloportasi ke daratan China untuk mendapatkan kekuatan kristal begitu juga pemeran sentai pink sang ranger merak diceritakan sebagai keturunan China gaya bertarung juga China banget apalagi si ranger kuning seperti dewa mabuk asal China nah saat itu Amerika masih sangat sensitif akan China alasan keempat dan terakhir ialah dikarenakan unsur pertarungan yang keras bertemakan bela diri asal China Dairanger memang memiliki gaya perkelahian yang keras dan adegan darah yang bercucuran sedangkan Power Rangers saat itu ialah wujud superhero baru yang ditujukan untuk konsumsi anak nah demikianlah empat alasan yang beredar tentang mengapa Dairanger tidak diadaptasi full oleh pihak Saban menjadi Power Rangers Season 2 alasan sebenarnya memang hanya pihak Saban lah yang mengetahui keempat alasan di atas hanyalah rumor yang beredar namun menurut Geek Heroes keempat alasan itulah yang paling masuk akal jika teman-teman punya alasan lain silahkan komentar di bawah jangan lupa like, share, dan subscribe sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video-video berikutnya